Detas Semen khusus 88 Mabes Polri beberapa hari ini terakhir melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah menunjukkan mereka masih eksis dan bertumbuh kembang sehingga harus tetap diwaspadai. Ketua Forum Koordinasi Penjagaan Terorisme FKPT Jawa Tengah Prof. Samsul Ma'arif yang dimintai tanggapan terkait mereknya penangkapan terduga teroris di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengatakan para terduga teroris saat ini sudah bersikap tak eksklusif lagi. Dalam kesehariannya mereka membaur dengan masyarakat sehingga susah untuk dikenali. Sementara pola kerja mereka lebih dinamis. Dengan adanya penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah menunjukkan mereka masih eksis dan bertumbuh kembang sehingga harus tetap diwaspadai. Dengan petangkapnya kelompok mereka oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dens 88 itu artinya memberi suatu bukti bahwasannya mereka masih bertumbuh kembang biak masih melakukan pergerakan-pergerakan di tengah-tengah masyarakat. Masih eksis ya? Masih eksis dan tetap senantiasa dinamis dengan berbagai macam pola gerakan-gerakan yang perlu kita waspadai. Samsul meminta masyarakat untuk lebih cerdas mengidentifikasi pergerakan mereka. Misal jika ada ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur maupun ajaran agama pada umumnya. FKPT juga meminta masyarakat untuk tidak paranoid dengan penangkapan para terduga teroris tersebut. Selain itu perlu juga diwaspadai kemungkinan adanya upaya balas dendam dari jaringan teroris yang tidak terima dengan penangkapan anggota mereka.